Jaman now, punya followers yang banyak mungkin menjadi salah satu kebanggaan penggiat media sosial. Beli followers pun dilakukan agar jumlah followers bertambah. Tak heran jika jasa jual beli followers kian marah. Uniknya, meski bisa beli followers, para selebgram, vlogger, atau social media influencer rela melakukan berbagai hal konyol demi menarik followers. Dari menjepit badannya dengan jepitan jemuran, berhutang, hingga tersengat lebah. Dan informasi mengenai tujuh hal konyol yang dilakukan demi mendapat followers versi on the spot berikut. Akan membuat kamu tetap update. Bagi selebgram, jumlah followers bisa dimanfaatkan sebagai pundi-pundi. Anehnya, wanita muda ini malah sebaliknya. Kisah terupdate, Lisette Calvairo rela menghabiskan uang bahkan hingga berhutang demi eksis di Instagram. Kisah ini berawal ketika si wanita cantik mulai pindah ke New York untuk magang pada 2013. Sambil magang, Calvairo bermimpi bisa menjadi seorang selebgram. Ia mengawali mimpinya ini dengan membeli pakaian baru, pergi liburan ke tempat mewah, hingga makan di restoran mahal demi menghasilkan foto cantik untuk menarik perhatian followers. Hingga akhirnya Calvairo sadar bahwa ia terjebak hutang dan hidup penuh dengan kebohongan. Ia pun harus pulang kampung ke Miami, Amerika Serikat, memulai mencari pekerjaan untuk membayar hutang-hutangnya. Akhir 2016, Calvairo kembali ke New York karena mendapat pekerjaan. Sebelum pindah, ia membekali diri dengan perhitungan realistis, tidak menyewa apartemen dan memasak sendiri untuk kebutuhan harian. Calvairo berhasil menutupi hutangnya. Kini, ia kerap memperingatkan para selebgram untuk tidak hidup di balik kebohongan dan mencari pekerjaan yang benar di dunia nyata. Jika sebelumnya rela berhutang demi followers, selebgram berikutnya malah menyiksa diri dengan melakukan hal-hal berbahaya. Patrick Wallace mengisi akun Instagramnya dengan aksi-aksi konyol yang penuh kontroversi. Salah satu aksinya adalah berseluncur di atas salju. Tapi sebelum itu, matanya diteteskan lemon terlebih dahulu. Aduh, bagaimana rasanya ya pemirsa? Main ski dengan mata perih. Pak Ayal, pemilik akun Art Supreme Patty ini mengalami kecelakaan parah. Tangannya luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bukan selebgram yang patut diteladani ya pemirsa. Aksi konyol demi follower selanjutnya dilakukan oleh Saf Faisal Sinwari. Ia terjun dari Menara London dan jatuh ke Sungai Thames, Inggris. Jika dilihat dari gambar, sungai ini terlihat tenang. Namun kenyataannya, arus sungai yang menjadi ikon Inggris ini juga bisa deras lho pemirsa. Sinwari lupa jika saat itu suhu Sungai Thames juga sangat dingin. Dengan mengenakan jaket, celana pendek, dan sepatu, remaja ini nekat terjun tanpa pengaman. Sesat, Sinwari bisa berenang menuju ke tepi sungai. Namun beberapa saat kemudian, ia berteriak minta tolong. Ternyata pria ini kewalahan dengan arus sungai yang geras dan dingin. Petugas penyelamat segera datang menolong Sinwari. Meski selamat, Sinwari menderita keram perut dan keracunan karena meminum banyak air kotor dari sungai. Semoga kejadian ini membuatnya jeraya. Mimpi menjadi selebriti dunia maya juga muncul di benak Jiangbo. Pria asal Cina ini nekat mengganggu sarang lebah di atas pohon. Menurut Jiangbo, sebenarnya aksi ini dilakukan dengan persiapan yang cukup matang. Ia menyewa crane untuk membantu membawanya ke atas pohon. Ia juga menyiapkan helm dan jas hujan agar tidak tersengat. Namun di luar perhitungan Jiangbo, lebah-lebah besar ini bisa masuk dari bawah kakinya yang tidak terlindungi. 37 lebah menyerang bagian kakinya hingga ia berteriak kesakitan. Karena tak sanggup menahan sakit, pria ini sampai sempat pingsan. Karena kejadian ini, Jiangbo harus membayar biaya perawatan di ruang ICU sebesar 22,5 juta rupiah. Menampilkan tubuh ramping dengan pose-pose menarik di Instagram membuat kita tertarik untuk mengikutinya sekaligus bisa membuat kita iri ya. Lihatlah foto-fotonya. Namun kenyataannya, gadis bernama Esena Onel ini harus menyiksa dirinya dengan tidak makan seharian demi menciptakan pose dengan tubuh sempurna. Tidak hanya itu saja, ia menjadi antisosial. Karena demi menciptakan sebuah foto sempurna, Onel harus berhadapan dengan cermin dan bolak-balik menatap fotonya seharian. Kondisinya yang kian parah membuat gadis ini sadar, jika hidupnya sama sekali tidak ada artinya. Onel memutuskan untuk keluar dari sosial media dan menikmati hidup apa adanya. Pemirsa tulah tujuh hal konyol demi followers versi on the spot. Ingin menonton video unik paling update dan info-info terbaru? Tonton terus on the spot ya!